Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS terbaru dari Edifier. Ini adalah Edifier TWS One Pro versi 2. TWS One Pro versi pertama itu udah sempet gue review ya, kalau gak salah di tahun lalu. Dan untuk harganya, versi 2 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan versi pertama. Untuk harganya sendiri, dia untuk promo launching dari harga Rp 929.000 menjadi Rp 679.000. Dan kalau kalian berminat, kalian bisa mendapatkan di Edifier Store Official yang ada di Tokopedia. Kalau kalian mau repot, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Kemudian kalau kalian membeli TWS One Pro versi 2 ini dari periode tanggal 7 hingga 20 Agustus, nanti kalian akan menerima dusnya itu sedikit berbeda karena Edifier sedang bekerjasama dengan Dragon Nest 2. Jadi kalian akan mendapatkan spesial package dari Edifier featuring Dragon Nest tersebut. Jadi langsung yuk kita bahas apa sih yang ditawarkan dari TWS One Pro versi 2 ini. Kita starti dari desain dan build quality-nya. Kalau dari sisi desain, meskipun Edifier sedang bekerjasama dengan Dragon Nest 2, yaitu sebuah publisher game. Tapi kalau kalian lihat dari sisi desain TWS-nya, ini bukanlah desain TWS gaming ya. Karena desain ini menurut gue malah lebih ke arah mewah-mewah gitu ya. Jadi yang dimana untuk finishing-nya dia punya Black Glossy. Pasti ada yang suka dan nggak suka ya ketika kalian melihat dari Black Glossy seperti ini. Untuk sukanya pastinya dia memang terlihat lebih mewah, lebih wah gitu ya. Tapi untuk nggak sukanya memang dia akan berasa banget cepat kotor atau fingerprint magnet gitu. Tapi yang gue suka dari TWS One Pro versi 2 ini pastinya ada di sisi build quality-nya. Yang ketika pertama kali gue pegang, untuk harga 600 ribuan, ini build quality-nya terbilang bagus. Jadi ketika gue pegang tutup engselnya, dia tuh berasa mantep ya. Karena di bagian dalam tutup engselnya ini, kayak ada lapisan plastik lagi. Jadi berasa tebel dan berasa kokoh aja ketika kalian buka tutup dari TWS One Pro versi 2 ini. Di bagian atasnya juga ada deboss dari Edifier dan di bagian belakang ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C pastinya. Kemudian di bagian depan ada satu buah LED notifikasi untuk status pada TWS ini. Ketika kita buka, ini typical tutupnya ini akan menahan ketika di posisi miring seperti ini. Jadi dia nggak akan gampang tertutup atau misalkan kalian sedang memakai TWS ini posisi tiduran, ini juga enak ya ketika kalian pengen ngambil. Kemudian ketika kita lihat desain dari earbud-nya sendiri, ini masih terbilang keren sih menurut gue. Karena dia memadukan dua warna antara Black Dove dengan Black Glossy. Terus desainnya sendiri simple ya, ada logo Edifier aja di sisi bagian luar. Yang gue suka, ini tuh fitting-nya nyaman menurut gue. Jadi untuk telinga gue, ketika gue pake di sekitar 2 jam, gue nggak mengalami masalah sama sekali. Dan untuk kekedapannya pun terbilang cukup baik ngesil telinga gue. Di sini juga ada sensor pemakaian ya. Jadi untuk wiring detection-nya ada, jadi ketika kalian copot, dia akan otomatis mempause atau memplay kembali ketika kalian pasang kembali untuk media yang sedang kalian mainkan. Tapi karena warnanya Black Glossy seperti ini, jadi sensornya ini nyaru banget sama warna di case-nya ini. Kemudian di sini pasti juga udah menggunakan touch control untuk pengoperasiannya. Yang dimana touch control-nya sendiri bisa kalian custom melalui aplikasi dari Edifier Connect sendiri. Tapi tayangnya untuk pengcustomannya itu kurang fleksibel ya. Yang dimana kalian hanya bisa meng-custom double touch dan triple touch aja di bagian kiri dan di bagian kanan. Jadi totalnya hanya ada 4 buah komen yang bisa kalian atur di TWS One Pro versi 2 ini. Kemudian ketika kita ngomongin soal aplikasi, jadi Edifier TWS One Pro versi 2 ini yang cukup spesial memang dia sudah bisa terkoneksi dengan aplikasi dari Edifier. Dan di dalam aplikasi tersebut kalian bisa melihat berbagai macam fitur yang ditawarkan dari TWS One Pro versi 2 ini. Seperti yang udah gue mention di awal, kalau memang dari sisi harga dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan versi pertama. Tapi dari sisi fitur juga dia memang mengalami peningkatan fitur dibandingkan versi yang pertama. Sebut aja disini tuh udah ada ANC dan Ambient Mode. Yang kualitas ANC-nya menurut gue ini bagus banget untuk harga yang ditawarkan. Dengan intensitas yang kalian juga bisa pilih ya. Mau High Active Noise Cancelling ataupun di Low Active Noise Cancelling. Kemudian untuk Ambient Mode-nya disini juga kalian bisa memilih untuk plus 3 maupun untuk yang netral ya. Jadi disini kalian bisa mengatur untuk Ambient Noise-nya dan juga untuk Active Noise Cancelling-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Intinya sih menurut gue untuk performance ANC dan Ambient Mode-nya untuk harganya disini terbilang bagus. Kemudian disini juga pastinya ada fitur yang dinamakan Low Latency Mode. Yang dimana itu ketika kalian pakai buat gaming, dia akan meminimalisir latency yang ada di TWS ini. Sayangnya ketika gue mencoba untuk game, gue sendiri nggak bisa merasakan perbedaan yang sesignifikan itu ya. Dalam artian, seberisisi positifnya, ketika kalian tidak mengaktifkan Low Latency Mode aja, untuk latency-nya terbilang bagus untuk berbagai macam multimedia. Sebut aja untuk main game Dragon Nest itu tuh nggak ada masalah sama sekali. Untuk game-game casual lain seperti Mobile Legends pun, gue masih menggunakan TWS ini dengan sangat nyaman. Untuk game-game kompetitif, karena gue bukanlah orang yang aktif buat mainin game-game kompetitif. Jadi kalau buat gue sendiri pun, masih oke-oke aja ya. Mainin CCD Mobile gitu, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk multimedia lain seperti Notion YouTube pun, disini masih sangat enak. Dan gue nggak merasakan adanya latency yang berarti untuk dialognya berjalan lancar, meskipun gue tidak mengaktifkan Low Latency Mode-nya. Oke, sekarang gue boleh ngetes ya menenai kualitas dari built-in microphone Edifier TWS One Pro versi 2 ini. Untuk teknologi microphone-nya sendiri dilengkapi dengan teknologi AI Noise Cancelling-nya. Jadi seharusnya dia bisa meredual suara noise yang berada di sekitar gue. Jadi untuk bayangan aja ke kalian, sekarang gue akan muter sebuah suara yang cukup kencang, suara public noise gitu. Nanti kalian bisa menelai ya mengenai kualitas dari AI Noise Cancelling-nya. Kita cobain. Dan sekarang gue udah muter suara dari public noise. Ini juga sih cukup kencang ya, tapi gue nggak tahu apakah suara tersebut masih bisa. Bisa kalian dengar secara langsung atau nggak, silahkan kalian lihat saja yang mengenai kualitas AI Noise Cancelling-nya ini. Jadi paling selesai aja ya mengenai kualitas microphone Edifier TWS One Pro versi 2 ini. Kita lanjut lagi ke preview-nya. Oke, selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri, dia menggunakan Bluetooth version 5.3 ya. Bluetooth versi terbaru. Dan untuk sertifikasi IP rating-nya, dilengkapi dengan sertifikasi IP54, Dust Proof, dan Splash Proof. Jadi, kalian nggak perlu khawatir, sedang menggunakan TWS ini untuk berolahraga, terkena keringat itu masih aman dan nggak ada masalah sama sekali. Dan ada satu hal yang gue lupa mention mengenai Noise Cancelling-nya itu. Di sini ada Wind Noise Cancelling yang dimana ketika kalian pakai TWS ini untuk berolahraga atau untuk di outdoor gitu. Ketika kalian aktifkan Wind Noise Cancelling-nya, dia akan menghilangkan suara angin yang biasanya terjadi ketika kalian menggunakan Ambient Mode tersebut. Oke, sekian banyak fitur yang udah gue mention yang baru-baru di TWS One Pro 2 ini. Ada satu kekurangan yang menurut gue sayang aja ya kalau nggak ada di TWS One Pro versi 2 ini. Yaitu adalah Customize Equalizer di aplikasinya. Yang dimana memang dia bisa terhubung melalui aplikasi Edifier. Tapi sayangnya, untuk Equalizer di sini tuh hanya disediakan yang ada aja yang disediakan di aplikasi tersebut. Kalau nggak salah sekitar hanya 4-5 Equalizer yang tersedia. Tapi dia nggak menyediakan Customize Equalizer berbeda dengan kakaknya W240TN yang memang kalian bisa meng-custom Equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Jadi, di antara keduanya ini memang ada kelebihan dan kekurangan ya. Terutama kelebihan W240TN ini ada di Customize Equalizer-nya yang nggak dimiliki adiknya TWS One Pro versi 2 ini. Jadi, yang terakhir kita bahas yuk gimana sound quality dari TWS One Pro versi 2 ini. Seperti biasa ya, untuk sound quality subjektif. Apa yang akan gue siap di sini menurut selera dan pendapat dari gue pribadi. Untuk Equalizer yang gue paling suka gue gunakan di sini tuh ada di Equalizer Classic ya. Jadi, memang di sini tuh agak sedikit membingungkan untuk nama Equalizer-nya. Ada Classic dan ada Classical. Tapi di sini gue lebih suka menggunakan Classic dibandingkan Classical ya. Classic itu kayak khasnya Edifier, biasanya tuh ada Classic. Sedangkan untuk Classical itu biasanya genre lagu ya. Ada Pop, Classical, ada Rock yang disediakan dari Edifier sendiri. Jadi, gue tetap paling suka menggunakan Classic dan gue membahas di Equalizer Classic. Untuk Out of the Box Equalizer Classic, menurut gue di sini karakternya lebih ke arah U-shape ya. Jadi, lumayan sedikit dominan di area Treble-nya ya. Dia menurut gue sih hampir netral, tapi sayangnya gue masih merasakan adanya sedikit emphasize atau boosting di bagian Treble-nya. Sebenarnya sih ini bukan hal yang positif maupun negatif. Ini tergantung ke selera atau preferensi kalian. Kalau buat gue dibandingkan yang generasi pertama, generasi kedua ini udah lebih rewind dari sisi Treble-nya. Dia nggak se-bright yang versi pertama dan lebih forgiving dibandingkan versi pertama. Jadi, kalau kalian suka yang bright atau kalian suka versi pertama, ketika kalian ganti ke versi kedua ini, Treble-nya akan berasa lebih sopan dibandingkan versi yang pertama. Menurut gue Treble-nya berasa extend, berasa detail yang bagus, dan juga untuk separasinya pun berasa bagus di bagian Treble-nya. Kekurangannya sedikit untuk selera gue, dia tetap akan berasa sedikit sibilance untuk lagu-lagu umum ya. Misalkan lagu-lagu pop, atau K-pop, atau lagu-lagu jaman sekarang gitu yang memang biasanya rekamannya agak sedikit tajam, di Edifier TWS One Pro 2 ini menurut selera gue akan sedikit berasa sibilance untuk high frekuensinya. Untuk area vokalnya di sini yang gue suka dia berasa natural, vokalnya pun nggak berasa terlalu mundur, dalam artian dia cukup pas dan enak untuk berbagai macam genre lagu. Jadi gue cukup suka dengan vokal yang ada di TWS One Pro versi 2 ini, meskipun memang karakter vokalnya dia lebih ke arah netral ya, bukan yang bold, dan juga dia bukan tipikal yang terlalu kering atau terlalu tipis, jadi gue oke dengan suara vokalnya. Untuk bass-nya, di sini bass-nya gue suka banget dengan kuantitas dan kualitas dari TWS One Pro versi 2. Dia mempunyai bass yang menurut gue secara kuantitas netral, cukup rapih, dan bisa masuk ke berbagai macam genre lagu. Di sisi lain, meskipun bass-nya rapi, dia tapi tetap berasa sisi fun-nya ya, jadi dia bukan tipikal bass yang akan boring, yang gitu-gitu aja. Enggak juga, karena dia bisa nge-reach deep bass-nya itu bagus ya untuk sisi bass-nya, tapi dia nggak akan berlebih ketika kalian memainkan lagu-lagu yang memang mempunyai bass yang dominan seperti lagu-lagu R&B gitu. Dia bukan tipikal bass yang bumi yang akan menutupi sisi mid-frekuensinya, enggak sama sekali ya. Jadi, gue suka sih dengan presentasi bass yang ada di TWS One Pro versi 2 ini, di equalizer klasik. Terus, yang spesial juga dari sini, menurut gue ada di bagian soundstage-nya, yang dimana di sini menurut gue soundstage-nya itu terbilang luas ya. Jadi, dia seperti kalian tuh, ibaratnya nonton kayak konser gitu ya, hall-nya tuh berasa nuansanya tuh luas gitu. Yang memang ini akan menjadi poin positif atau negatif tergantung preferensi kalian. Memang kalau gue bandingkan dengan beberapa TWS para pesaingnya di range harga yang mirip, ada TWS-TWS lain tuh yang lebih ngasih suara, lebih intimate, lebih berasa di studio memang, tapi untuk sisi lively-nya, dia untuk sisi soundstage-nya enggak seluas edifier TWS One Pro versi 2. Jadi, balik lagi ke masalah selera, tapi yang jelas di sini soundstage-nya luas dan separasinya terbilang bagus untuk harga yang ditawarkan. Power-nya sendiri di sini terbilang sangat cukup ya, jadi gue untuk indoor menggunakan hanya sekitar 70% dan untuk outdoor mungkin sekitar di 80-90% karena dia terbantu dengan ANC yang performance-nya cukup baik ya, jadi memang untuk power-nya gue nggak mengalami kekurangan atau merasa kurang gitu sama sekali enggak. Jadi, overall gue cukup banget dengan sisi power-nya. Kemudian selanjutnya, kalian pasti juga penasaran dengan perbandingan equalizer yang lain ya, seperti ada pop, rock, ataupun classical. Sejujurnya sih, di sini tuh ketika kalian pindah ke equalizer lain, dia perbedaannya bukan yang signifikan banget, tapi memang berbeda. Terutama yang gue rasakan di equalizer yang lainnya itu, dia lebih nge-emphasize lagi sisi treble-nya ya. Jadi, kalau buat gue, sisi classic aja tuh udah treble-nya tuh udah cukup banget, tapi untuk yang lain, dia akan menurut gue terlalu bright untuk selera gue. Tapi balik lagi, kalau kalian suka bright, mungkin banget kalian susok dengan suara pop ya. Misalkan dia akan lebih memajukan sisi vokalnya, dan sedikit menaikkan treble-nya. Kemudian untuk classical, dia mirip sama classic, tapi sedikit lebih nge-emphasize sisi treble-nya juga. Kemudian untuk rock, dia memang yang paling tajam. Dan kalau buat gue sendiri, gue hampir tidak pernah menggunakan equalizer rock yang ada di Edifier TWS One Pro versi 2 ini. Sedikit perbandingan dengan kakaknya, W240 TN, yang dimana karena dia udah bisa kalian custom equalizer-nya. Jadi memang ketika gue switch customized equalizer yang gue gunakan di W240 TN ini dengan classic yang ada di Edifier TWS One Pro versi 2, yang gue rasakan adalah di sini treble-nya akan lebih di-tune down, karena memang gue lebih menurunkan sisi treble-nya. Lebih enak menurut selera gue, karena memang sekali lagi dia bisa di-custom dengan apa yang gue cari untuk selera gue. Dan dari sisi bass-nya, dia memang lebih berasa impact dan lebih fun dibandingkan TWS One Pro versi 2. Tapi sekali lagi, ini bukanlah tipikal TWS yang bass-nya kurang. Tapi memang kalau kalian bandingkan dengan W240 TN, W240 TN ini mempunyai bass yang lebih bumi, bisa gue bilang, dibandingkan TWS One Pro versi 2. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau kalian punya budget Rp600 ribuan, pengen mencari TWS yang all-around, yang ANC-nya bagus, dan juga mempunyai build quality yang bagus, gue sih cukup happy ya buat merekomendasikan TWS One Pro versi 2 ini ke kalian dengan catatan kalian cocok dengan signature dari TWS One Pro versi 2 ini. Buat gue sih, ini adalah tipikal sound quality yang rata-rata orang mungkin akan suka dengan TWS One Pro versi 2 ini, karena dia punya treble yang extend, mempunyai bass yang cukup fun, vocal-nya pun terbilang natural, dan set staging-nya pun terbilang luas untuk harga yang ditawarkan. Jadi dari sisi suara, gue nggak ada komplain dari apa yang ditawarkan TWS One Pro versi 2 ini untuk harga yang ditawarkan. Kemudian dari sisi build quality juga terbilang bagus, kokoh, dan mewah ya. Tapi untuk finishing black gloss ini, sepertinya akan balik lagi ke masalah preferensi selera aja. Kekurangannya memang seperti dokumennya di awal, dia belum adanya dukungan aplikasi untuk meng-custom equalizer sesuai dengan apa yang kalian suka. Tapi kalau itu dikasih di TWS One Pro versi 2, mungkin dia akan membunuh segmen kakaknya sendiri, yaitu W240TN. Jadi memang pastinya karena ini dari sisi harganya lebih terjangkau, dia mempunyai fitur yang memang dipangkas dibandingkan kakaknya W240TN. Jadi kalau kalian nggak terlalu membutuhkan customer equalizer, kalau bisa menghemat sekitar 200-300 ribu, kalian bisa banget milih TWS One Pro versi 2 ini dibandingkan kakaknya W240TN. Tapi semuanya balik lagi, tergantung apa yang kalian cari dan pastinya budget kalian. Itu aja yang bisa gue share mengenai TWS One Pro versi 2 ini. Sekali lagi kalau kalian punya pertanyaan, tinggal kalian tulis di kolom komen. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you for your attention dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.